assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel isya rajit kali kita akan bahas bagaimana cara untuk cek spesifikasi laptop kesayangan anda secara manual ya tanpa aplikasi ya caranya cukup mudah teman-teman simak videonya dengan sebaik-baiknya jangan lupa like comment and subscribe oke teman-teman jadi kita harus yang kita lakukan pertama kita harus memanakan beberapa tombol yang ada di Windows yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman harus posisi kondisi laptop nyala dan tekan tombol Windows plus R ya tekan tombol Windows plus R kalian bisa cari di tombol Windows keyboard teman-teman dan ditambahkan huruf R secara bersamaan nanti ketika sudah muncul tampilan Windows plus R coba kita klik ya Windows plus R akan muncul program run jadi tombol run ini untuk menjalankan program sistem yang ada di Windows nah ketika sudah menekan tombol Windows plus R akan muncul run jika kalian tidak bisa menggunakan tombol tersebut kalian bisa mencari di search Windows atau pencarian Windows kalian ketikkan run kita coba ya kalian mencari program program run di pencarian Windows kalau nggak bisa tekan pencariannya tinggal klik tombol Windows aja sih kita nanti bisa membuka tampilan semacam ini jadi ketikkan run nanti akan muncul tulisan run ataupun program nah kita coba ya teman-teman kita coba ya teman-teman ketik ajaran kita coba ketik run nanti akan muncul kita open saja oke Hai nanti akan muncul itu itu oke udah ya ini udah masuk ke cara membuka setelah tombolannya setelah sudah muncul program ban kalian ketikkan perintah dxdiag dxdiag kita ketikkan jangan typo nanti tidak akan muncul kita ketikkan dxdiag ini maaf saya tipu adainya kita ketikkan oke maka kita tunggu saja akan muncul spesifikasi laptop kita disitu kita bisa ngecek biosnya apa prosesornya apa memori nya berapa RAM nya berapa aja kita juga bisa ngecek di display ya di graphic card nya bisa dicek VRAM nya berapa terutama untuk main game itu bisa tahu VRAM nya share memori nya berapa itu bisa kita cek melalui tools yang ada di Windows namanya dxdiagstool eh jadi itu saja semoga bermanfaat eh jangan lupa like comment dan subscribe bye bye